Ajang Miss Universe Indonesia 2023 bikin gecker. Bukan karena berhasil memboyang piala Miss Universe Internasional, melainkan karena skandal. Kontes kecantikan ratus sejagat ini dilaporkan ke polisi oleh kontestannya sendiri. Dua peserta kontes ini melaporkan yayasan Miss Universe Indonesia ke Polda Metro Jaya karena merasa jadi korban pelecehan seksual. Para kontes ini mengaku mendapatkan kekerasan verbal hingga di foto tanpa busana saat body checking atau pemeriksaan tubuh. Tidak hanya dilihat, kontestan juga mengaku ada kontak fisik dari oknum penyelenggara yang menyentuh area privatnya. Setelah dibuka atasnya tadi, saya menutup lagi bagian atas saya. Namun saya dibentak lagi, dimarahin kalau saya ini. Gimana sih kalau nanti akan dikirim ke luar negeri, kompetisi luar negeri. Kalau di luar negeri nanti, kamu akan di depan banyak orang. So, kamu harus bangga dengan dirimu sendiri, harus embrace yourself. Dan di situ saya jadi takut. Dan di situ tidak hanya perempuan saja, di situ ramai. Ada laki-laki, yang saya ingat ada tiga laki-lakinya. Dan sisanya itu cewek, dan itu ramai. Dan tidak di ruang tertutup, tidak ada pintu, benar-benar hanya sekat, kayu saja. Dan itu orang lalu-lalang masuk ke dalam itu sangat bebas. Jadi saya sebagai wanita, merasa hak saya sebagai wanita itu sangat malu. Dan sangat kenal mental saya sendiri. Kontestan juga mengaku kaget lantaran body checking tidak ada dalam agenda seleksi dan tak pernah diinformasikan sebelumnya. Tidak pernah ada syarat yang namanya body checking. Bahkan tidak pernah ada disampaikan. Hari itu tidak ada diinformasikan apapun terkait body checking, siapa yang akan dilakukan untuk apa. Sehingga banyak sekali tanda-tanya di kepalanya para kontestan ini sebenarnya apa ya, sampai disuruh melakukan, harusnya digerakkan, segala macam gitu ya. Dan ini jelas-jelas kami menilai benar-benar sudah keterlaluan. Menanggapi ramai-nya dugaan body checking tanpa busana, pihak penyelenggara Miss Universe 2023 pun angkat bicara. National Director Miss Universe Indonesia, Poppy Capella memberikan klarifikasi atas laporan tersebut. Dalam unggahan yang dituliskan, pihaknya akan melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan. Pihaknya akan mengambil sikap maupun tindakan yang diperlukan terkait permasalahan ini agar menjadi jelas dan terang kebenarannya. Geger dugaan pelecehan di ajang ini membuat sejumlah pengurus mundur. Di antaranya Visual Director Rio Motret dan CEO Miss Universe Indonesia, El Twen Wang. Menurut pelapor, setidaknya ada 30 kontestan menjadi korban pelecehan. Kolda Metro Jaya pun kini menyelidiki dugaan pelecehan di ajang kontes Ratu Kecantikan ini.